Selamat Hari Ibu, ditulis oleh RP, artikel sajian utama Warta Minggu 18 Desember 2022. 22 Desember di negara kita dirayakan sebagai Hari Ibu. Hari Ibu dirayakan di seluruh dunia dengan tanggal dan sejarahnya, atau tradisinya masing-masing negara. Ada juga yang merayakannya pada minggu kedua bulan Mei, yaitu Hari Ibu yang ditetapkan oleh PBB. Kendati ada perbedaan-perbedaan itu, pada intinya, Hari Ibu merayakan kemuliaan peran dan tugas Ibu. Ibu adalah manusia pertama yang dijumpai anak, bahkan merawat anak hingga melahirkannya ke dunia. Tidak dapat dipungkiri berat dan mulianya tugas dan tanggung jawab seorang Ibu. Ibulah yang pertama kali mendampingi dan membimbing setiap manusia memasuki dunia, lalu dengan kasih sayangnya membesarkannya. Perkembangan zaman modern menuntut wanita tidak lagi menjadikan cawingking, atau berperan di rumah dan dapur saja, tetapi juga berkarya di masyarakat. Maka peran Ibu yang tradisional mulai dibantu oleh yang umum dikenal sebagai ART. Dan dalam pengasuhan anak, Ibu juga dibantu oleh Nenny, atau lebih umum disebut babysitter. Demikian peran wanita makin berkembang, namun satu hal yang tidak boleh dilupakan, bahwa peran Ibu tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh babysitter itu. Banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh babysitter, namun tidak semuanya. Bahkan peran terpenting yaitu kasih Ibu tidak mungkin tergantikan. Maka pada kesempatan memperingati hari Ibu ini, marilah kita merefleksikan, apakah peran kita sebagai orang tua telah menjadi pendidik anak yang penuh kasih? Anak-anak sangat halus perasaannya, maka kita tidak bisa sembarang berpura-pura dalam berrelasi dengan mereka. Kesungguhan hati yang tulus sangat diperlukan, dan harus cukup intens. Karena itu diperlukan pengorbanan dari para Ibu sesibuk apapun. Namun hasilnya juga tidak ternilai. Dengarkanlah mereka, berikan perhatian penuh, luangkan waktu untuk bermain bersama mereka, bercakap-cakap, dan berbagi kasih dengan mereka. Ajak mereka berdoa bersama, bahkan cerita-cerita, termasuk kisah para kudus atau kisah dalam kitab suci. Waktu yang Anda luangkan pada mereka akan berbuah luar biasa. Tentu, kita tidak menghendaki anak kita lebih dekat pada pengasuhnya daripada pada bapak ibunya. Ini tugas berat, namun tidak ada yang lebih mulia daripada membesarkan anak-anak yang dititipkan Tuhan kepada kita. Selamat Hari Ibu Sampai jumpa di video selanjutnya.